Kalau saya berikan semuanya mungkin terlalu panjang Jadi saya basakan Nama lengkap S. Ferdiansyah Daekul Hijrah SPB Dipanggilnya biasa dengan Pak Ferdi Untuk tanggal lahirnya di Majalengka 4 November 1982 Alamat rumahnya Desa Burujulwetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Istrinya satu Istrinya satu Anak dua Untuk anak lengkap ya Jawa-jawa ya Pak Untuk pengalaman organisasi Ini panjang sekali nih Pertama Ketua Ikatan Alumni UT Wilayah Bandung dari 2019 sampai 2024 Artinya masih aktif sebagai Ketua Ikatan Alumni Digital Marketer Sejak 2013 Peserta terbaik di plat perjabatan Golongan 2 Angkatan 3 tahun 2011 Indra Mayu Instruktur Nasional Guru Pembelajar 2016 dan Instruktur Nasional PKB Tahun 2017 2018 Narasumber pada diskusi Kelopok terpimpin FGD Model Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Jakarta Tahun 2017 Tahun 2017 Yang diselenggarakan oleh PASKA PASKA PASKA-nya panjang sekali ya Pemakalah pada Seminar Nasional Membangun Profesional Membangun Profesionalisme Guru Pendidikan Tahun 2017 Tahun 2017 Kalau tulisannya sudah tidak terhitung lagi nih Kalau koordinator Kalau Bapak Ibu yang dari Jawa Barat Yang ada program visi Sudah tidak asing lagi dengan Pak Ferdi Beliau narasumber yang top lah Saya sendiri angkatan kelima di VCT Narasumber pada Sosialisasi Desa Digital 2019 Di Hotel Takashimaya Lembang Narasumber juga pada Penguatan Instruktur VCT Angkatan 1 dan 2 di 2019 Narasumber berbagai training dan workshop Nah saat ini beliau juga sebagai guru SD Jadi teman-teman yang masih di guru SD Bukan berarti tidak bisa berprosesi secara nasional Ini luar biasa Pak Ferdi ini Selanjutnya juga sebagai trainer Microsoft 365 Untuk moto hidupnya It's nice to be important But the most important is to be nice Ini bahasa Jawa Tulen ini Nanti disjelaskan oleh Pak Ferdi sendiri Tanpa berpanjang kata lagi Saya serahkan sepenuhnya Waktu untuk Pak Ferdi yang syah Silahkan Pak Ferdi Terima kasih Pak Aprianto Sebenarnya saya jelas ya Pak Aprianto Jelas Pak Jelas Pak Waalaikumsalam Wabarakatuh Bapak Ibu Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Ya Baik Ada 34 ya disini ya Beberapa hari yang lalu Saya dapat WA dari Pak Aprianto ya Pak Aprianto itu Disampaikan oleh beliau bahwa Pernah menjadi peserta VCT badge 5 Siti Bapak Ibu Ada yang pernah ikut VCT Belum ya Ada Pak Aprianto mungkin Mohon nanti Mikrofonnya yang terbuka Di Youtube ya Siap Bapak Ibu Apa namanya Ada peribahasa tak kenal Maka Tengaruf ya Bapak Ibu Bolehlah di kolom chat Minimal saya ingin tahu dulu Dari kota Mana saja Bapak Ibu ini berasal Boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu Jember Wah jauh juga ya Ponorogo Batam Malang Kediri Gersik Boyolali Kalsel Bali Temanggung Gersik Labuhan Batu Temanggung Jombang Ternyata jauh-jauh ya Pak Aprianto Saya pikir dari Jawa Barat saja ini Guru-guru daerah Pak Yang masih punya semangat mental Baja Guru-guru hebat ya Baik Bapak Ibu ini berarti apa Ingin ikuti P3 atau bagaimana ya Kita PPG Pak Apa PPG ya Iya betul PPG Baik 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 Bapak Ibu yang saya hormati Sedikit cerita ya Kenapa ketika Pak Aprianto menghubungi saya Saya menyanggupi ya Karena kebetulan Detik ini ya Detik ini saya juga masih melaksanakan PPG Di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Banten Saya angkatan 1 tahun 2021 Dan pre-testnya tahun 2019 Bulan November Berarti Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu berarti Bapak Ibu berarti ini sedang PPG ya Iya Sekarang sedang PPG Pak Angkatan 1 Oh sama Berarti ya Baik Ini berarti saya salah informasi ya Karena dari Pak Aprianto katanya yang mau ikut pre-test Gak apa-apa Pak Gak apa-apa ya Oh ya Berbagi ilmu Pak Berbagi ilmu Pak Iya saya ini Apa namanya pada Mohon mikrofonnya Pak Aprianto Iya jadi saya ini Sebenarnya lulusan bahasa Inggris S1-nya Maka ketika Ya D2 saya PGSD Kemudian S1 bahasa Inggris Ikut CPNS 2009 Maka D2 Waktu itu formasi terakhir D2 Dalam durah lulus Kemudian Saya pikir S1 bahasa Inggris saya bisa dipakai Untuk ikut sertifikasi Untuk ikut PPG Ternyata tidak bisa Akhirnya dengan terpaksa Tahun 2017 Saya kuliah lagi di PGSD UT Dan ternyata itu menjadi peluang bagi saya Untuk sekaligus membuka UT di tempat saya berasal Ya di Kabupaten Majalengka Jadi saya ini Pengelola UT Dan kebebelasan sampai sekarang Walaupun saya sudah lulus Tetap menjadi pengelola UT di Kabupaten Majalengka Bahkan 2019 ya Pas beberapa bulan sebelum Corona Itu sebelum pandemi Saya terpilih jadi ketua IKUT Jawa Barat Jadi Tantangan yang menghasilkan peluang Kalau bahasa Peribahasanya Bapak-Ibu Nah Bapak-Ibu Ini berarti kalau Bapak-Ibu peserta PPG Ya sudah tidak asing Berarti dengan materi yang ingin kita diskusikan Ya Jadi Apa namanya Ya mau apa yang saya sampaikan Pak Prianto Tapi tidak apa-apa ya Kita sharing-sharing saja ya Ada tidak Bapak-Ibu di sini yang mau pretest Tidak ada ya Semuanya PPG ya Yang persiapan menghadapi UKIN ya Sama ya Baik Sama Pak Persiapan UP UP ya sama ya Oh baik Persiapan UP yang penting Mbak Iya ya Baik Berarti di sini kita Diskusi saja ya Bapak-Ibu ya Saya tidak Apa namanya Tentu tidak Lebih hebat dari Bapak-Ibu Saya diskusi Kita diskusi saja begitu ya Tentang apa yang bisa kita Dapatkan bersama-sama Bahkan mungkin Saya nanti belajar dari Bapak-Ibu gitu ya Tentang materi pedagogi ini ya Nah seperti yang Bapak-Ibu ketahui bahwa Bapak-Ibu semua guru matematika Kata Pak Aprianto ya Sama tidak struktur modulnya Sama ya Bapak-Ibu modul satu Tentang konsep dasar ilmu pendidikan Modul dua tentang peran guru dalam pembelajaran abad 21 ya Modul tiga tentang pembelajaran inovatif Dan modul empat tentang perancangan pembelajaran inovatif ya Modul satu itu Jadi dari empat KB Bapak-Ibu ya Empat kegiatan belajar KB yang pertama itu Konsep dasar dan rasional ilmu pendidikan Kemudian landasan ilmu pendidikan Dan penerapan landasan ilmu pendidikan Nah di KB satu ini Nanti akan dibahas mengenai Kenapa seorang guru harus punya ilmu pedagogi Secara singkat sih seperti itu Sesungguhnya di KB satu ini ya Kemudian juga di KB satu ini nanti akan ada Pembahasan mengenai sedikit Disinggung tentang Apa itu behavioristik Walaupun nanti lebih dalamnya di KB yang ketiga Kemudian di KB dua kita akan bersama-sama Belajar tentang pengertian karakteristik peserta didik Jadi fokus di peserta didik kalau KB dua ini Kemudian tentang ragam karakteristik peserta didik Di KB tiga ini baru kita akan masuk ke teori-teori belajar Behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik Yang mana di sini adalah Kita akan mulai berkenalan dengan Orang-orang bule, Thorndike, Brunner, dan seterusnya Kemudian di KB empat Nah ini kita akan bicara tentang kurikulum Dari mulai sejarah Kemudian konsep dasarnya Pembaharuan kurikulum, peran kurikulum Fungsi kurikulum, komponen-komponen kurikulum Hakikat pengembangan kurikulum Faktor-faktor Dan strategi pengembangan kurikulum Itu untuk modul satu Untuk modul dua Ini akan membahas tentang peran guru dalam pembelajaran Abad 21 Nah ini yang mulai apa namanya Mencoba membahas kekinian Dari mulai karakteristiknya Kemudian karakteristik siswa Yang apa di abad 21 Kemudian guru dalam pembelajaran abad 21 Model-model pembelajaran abad 21 Dan TPA CK disini Kemudian di KB 2 Kita akan bersama-sama profil guru efektif Bagaimana guru yang efektif Kemudian kompetensi guru abad 21 Itu seperti apa Dan kompetensi guru yang mempesona Karena salah satu Sarat kelulusan PPG ini Gurunya harus mempesona Bapak Ibu ya Kemudian di KB 3 Disini ada Kita akan mulai masuk ke ranah-ranah yuridis Ya ranah-ranah undang-undang Kemudian Peraturan-peraturan Ini adanya di KB 3 Profesi guru dipandang dari undang-undang Tugas pokok guru dipandang dari undang-undang Fungsi guru juga sama berdasarkan undang-undang Begitu ya Kemudian Yang keempat Kita akan mulai ke pengembangan keprofesi yang berkelanjutan Kemudian ke Bagaimana profesional yang reflektif Kemudian strategi pengembangan profesi Nah kemudian di modul 3 Di pedagogi ini Ini akan Bicara tentang pengertian dan prinsip STEAM Kita bukan lagi sekarang tapi sudah STEAM Science, teknologi, engineering Ada artnya, ada seninya disitu Matematik Bapak-Ibu guru matematik tentu ini STEAM ini sudah sangat akrab Kemudian PBL dalam STEAM PJBL dalam STEAM Problem Based Learning Penerapan STEAM menggunakan problem Based Learning Penerapan STEAM menggunakan project Based Learning Atau pembelajaran berbasis proyek Kemudian Di KB 1 modul 3 ini juga Akan dibahas tentang tantangan-tantangan Yang dihadapi dalam Menerapkan STEAM Di KB 3 Bapak-Ibu Seperti Bapak-Ibu pernah Pasti sudah mempelajari Bahwa kita akan belajar tentang Neuroscience Neuroscience itu adalah ilmu pengetahuan Yang membahas tentang Otak Bagaimana cara otak kita belajar Apa itu otak kanan Apa itu otak kiri Otak kanan nanti fokusnya ke Imajinasi, otak kiri ke Analisis dan seterusnya Kemudian prinsip dan tahap Pembelajaran berbasis Neuroscience Itu di KB 2 Di KB 3 Konsep dan prinsip Dari pembelajaran digital Kemudian pemanfaatan Pembelajaran digital Kemudian ragam-ragam Pembelajaran digital Dan di KB 4 Kita akan membahas tentang Pengertian dari blended learning Karaslistik blended learning Model-model blended learning Dan merancang blended learning Kemudian Di modul 4 Kita juga akan Belajar tentang Perancangan pembelajaran Inovatif Bapak-Ibu pasti sekarang Sedang di tahap PPL Betul ya Bapak-Ibu ya Sedang di PPL Dan sudah Menerapkan ini Modul 4 ini Dari mulai Pembelajaran inovatif Itu pengertiannya Seperti apa Karakteristiknya Seperti apa Penyusunan Rancangannya Yang inovatif Itu seperti apa Bapak-Ibu Saya yakin Pasti sudah Menerapkan itu Di KB 2 Kita juga akan Kita akan Mempelajari tentang Rancangan pembelajaran Inovatif Dengan pendekatan STEAM Kemudian Di KB 3 nya Ini perencanaan Pembelajaran Blended Learning Modul ini kan Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu baca Itu dibuatnya Tahun 2019 2019 Sebelum terjadi Apa namanya COVID Tetapi Di Di modul tersebut Sudah dibahas Mengenai Blended Dan daring Jadi seolah-olah Seperti relevan Dengan kondisi Saat ini Kalau blended Kan berarti Campuran Campuran Antara Pembelajaran Luring Dengan Pembelajaran Daring Nah kemudian Juga di KB 3 Ini akan Dibahas tentang Pemanfaatan Teknologi Daring Nah Pemanfaatan Teknologi Daring ini Bapak-Ibu Kalau belum pernah Ikut VCT Saya sarankan Ikut VCT Koordinator Training Gratis Pak Aprianto Juga pernah Ikut Itu akan Mendalami Lebih jauh Tentang Pemanfaatan Teknologi Daring Dari Mulai Bagaimana Mengelola Kelas Online Dengan Benar Menjadi Host Bagaimana Menjadi Moderator Bagaimana Menjadi Presenter Bagaimana Kemudian Aplikasi Aplikasi Apa saja Yang Apa Yang recommended Dari mulai Justru awalnya Kalau VCT Tidak pakai Zoom Pak Aprianto Di batch 5 Pasti Masih pakai Webex Cisco Webex Karena Zoom itu Baru dipakai Di VCT Batch 7 Webex Kemudian Bagaimana Cara Daftaran Seterusnya Itu di KB 3 Sekilas Ada Kemudian Di KB 4 Akan Dibahas Mengenai Pengertian Pembelajuan Berbasis Project Atau Project Based Learning Karakteristiknya Bagaimana Dan Bagaimana Merancang Berbasis Proyek Baik Bapak Ibu Jadi Kenapa Saya juga Baru PPG Padahal Sudah jadi PNS Dari 2010 Ya itu Karena Tidak linier Ijazahnya Bahasa Inggris Sedangkan Ngajar di SD Baru lulus PGSD Tahun 2019 Bulan Juli Kemudian November Ada Ada Apa itu Prites Saya ikut Terbawa Begitu ya Dan Alhamdulillah Lulus ya Sama dengan Bapak Ibu Baik Di modul 1 ini Kita akan mulai Masuk sedikit ya Ke KB 1 Nah di KB 1 ini Cara Singkat Ini Akan membahas Tentang Landasan Pendidikan Yang mana Landasan Pendidikan Itu adalah Merupakan Seperangkat Asumsi Yang dijadikan Titik tolak Dalam Praktik Pendidikan Landasan Pendidikan Merupakan Seperangkat Asumsi Yang dijadikan Titik tolak Dalam Praktik Pendidikan Manusia Memiliki Tanggung jawab Untuk Membina Masyarakat Memelihara Alam Lingkungan Membina Kerukunan Hidup Bersama Dan Memelihara Martabat Kemanusia Sehingga Sepatutnya Manusia Nah ini Perlu memiliki Kompetensi Pedagogik Terlebih Lagi Bagi Seorang Pendidik Jadi Inilah KB1 Kenapa Penting Karena Ada Tanggung jawab Di situ Kalau kita Kaitkan Dengan Dengan Yang beragama Islam Tentang tugas Kita sebagai Khalifah Dunia KB1 Ini Panjang Lebar Dibahas Mengenai Apa itu Landasan Filosofis Pendidikan Landasan Epistemologinya Landasan Filosofis Inilah Sedikit Disinggung Mengenai Tadi Bihar Juristik Dan seterusnya Kemudian Landasan Yuridis Bagaimana Undang-Undang Kita Mengatakan Bahwa Pendidikan Itu Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Fundamental Kemudian Landasan Empiris Dan Landasan Religius Tentang Kewajiban Mengetilmu Dan seterusnya Itu Di modul Ada Baik Bapak Ibu Sekarang Kita Coba Bapak Ibu Di kolom Jat Nanti Jawabannya Bapak Ibu Ada Soal Seperti Ini Seorang Guru Mengajar Dalam Kelas Dengan Metode Ceramah Sehingga Proses Pembelajaran Lebih Terpusat Pada Guru Sedangkan Siswa Pasif Karena Hanya Mendengarkan Hal tersebut Termasuk Dalam Proses Pendidikan Yang Beraliran Titik-titik A Behavioristik B Perennialisme C Humanisme D Essentialisme E Rekonstruksionisme Silahkan Bapak Ibu Di kolom Chat Diketik Jawabannya Kita Sama-sama Belajar Pak Pak Abriant Sambil Saya Izin Minum Dulu Ini Saya Mau Coba Lihat Chat Pak Aprianto Ini Kalau Saya Lagi Share Skin Belum Bisa Nggak Bisa Lihat Kolom Cet Iya Nggak Bisa Sudah Kelihatan Chat Cet Cuma Ada Nih Ada Ditinggal Ada Ada Jawab A Baik Baik Kita Lihat Jawabannya Ya Betul Bapak Ibu Luar Biasa Bapak Ibu Sudah Belajar Bati Pak Aprianto Ya Bia Fioristik Itu kan Perubahan Tingkah Laku Yang Di Tujunya Jadi Dia Memang Hanya Sifatnya Itu Di Drilling Maka Berpusatnya Baik Kita Soal Berikutnya Masih Di KB1 Ini Sebagai Contoh Sebagai Humanisasi Pendidikan Bukan Bukan Berarti Pembentukan Manusia Atau Peserta Didik Oleh Manusia Lainnya Atau Pendidik Sebab Asumsinya Bahwa Manusia Atau Peserta Didik Adalah Titik A Manusia Merupakan Makhluk Otonom B Pribadi Yang Berkembang Dan Berakal C Makhluk Sosial Yang Dapat Mempengaruhi Satu Sama Lain D Makhluk Yang Memiliki Moral Sehingga Dapat Membedakan Baik Dan Buruk Nah Ini Berarti Kaitannya Dengan Teori Humanisme Bapak Ibu Silahkan Jawabannya Kira-kira Apa Ya Kalau Tadi Yang Menjawab Ibu Nur Sinta Betul Pak Ahmad Betul Kita Lihat Sekarang Untuk Soal Ini Jawaban Bapak Ibu Yang Mana Silahkan Bapak Ibu Diketik Di kolom chat Sudah Ada D C Baik Kita Tunggu Ibu Nur Sinta C C C B Pak Asim B 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 Ikut Dimute Tadi Oleh Pak Aprianto Baik Kita Lihat Jawabannya Jawabannya Yang A Bapak Ibu Bahwa Manusia Itu Merupakan Makhluk Otonom Jadi Makhluk Otonom Itu Dia Memang Bergerak Sendiri Punya Apa Have A Willing Punya Apa Willing Itu Punya Keinginan Punya Niat Punya Kemauan Sendiri Sehingga Yang Disebut Humanisasi Itu Bukan Berarti Membentuk Tetapi Cuma Mengarahkan Jadi Jawabannya Adalah A Manusia Merupakan Makhluk Otonom Karena Yang Disebut Dengan Humanisasi Pendidikan Itu Bukan Berarti Membentuk Karena Memang Manusia Sudah Terbentuk Tinggal Diarahkan Bapak Bapak Ibu Kita Itu Contoh Saja Soal Soal Yang Ada Di KB Satu Kita Lihat Lanjut Ke KB Yang K Dua KB Yang Kedua Ini Berbicara Tentang Karakteristik Peserta Didik Karakteristik Peserta Didik Karakteristik Peserta Didik Banyak Ragam Yaitu Etnik Kultural Status Status Sosial Minat Perkembangan Kognitif Kemampuan Awal Gaya Belajar Motivasi Perkembangan Emosi Perkembangan Sosial Dan Perkembangan Moral Dan Skritual Dan Perkembangan Motorik Etnik Berarti Siswa Berbagai Dari Berbagai Suku Kultural Budayanya Macem Macem Kemudian Status Sosialnya Juga Sama Beragam Ada Yang Apa Namanya Orang Tuanya Pegawin Negeri Ada Yang Orang Tuanya Buru Dan Seterusnya Minatnya Juga Beragam Ada Yang Minat Di Olahraga Ada Yang Minat Di Matematika Dan Seterusnya Perkembangan Kognitifnya Juga Beragam Ada Yang Cepat Ada Yang Sedang Dan Seterusnya Nah Intakenya Atau Kemampuan Awalnya Juga Macem-macem Ada Yang Di Rumahnya Di Apa Oleh Orang Tuanya Dibimbelkan Seperti Pak Aprianto Ini Katanya Punya Bimbel Mungkin Orang Tuanya Mengirimkan Anaknya Ke Bimbelnya Pak Aprianto Berarti Kemampuan Awal Dia Bagus Matematikanya Bagus Karena Ikut Bimbel Ada Yang Sama Sekali Enggak Bimbel Berarti Kemampuan Awalnya Relatif Kurang Dibanding Bimbel Kemudian Gaya Belajar Disitu Kita Belajar Mengenai Auditori Kinestetik Orang Yang Lebih Senang Belajarnya Dengan Mendengar Orang Yang Lebih Anak Yang Lebih Senang Belajar Dengan Kinestetik Dengan Bergerak Dan Gerakan Nah Itu Ada Di Subab Gaya Belajar Kemudian Motivasinya Juga Beragam Perkembangan Emosi Beragam Perkembangan Sosialnya Juga Sama Perkembangan Mualan Spiritualnya Juga Sama Ini juga Sangat Beragam Ini lah Karakteristik Karakteristik Peserta Didik Yang ada Di KB2 Ini nanti Bisa Kita Baca Lebih Detil Cuma Memang Kalau Saya Mempelajari Cara Belajar Cara Belajar Modul Karena Di UT Itu Dipelajari Ini Persis Modul PPG Itu Bapak Ibu Persis Dengan Modul Di UT Di Universitas Terbuka Bapak Ibu Yang Lulusan UT Pasti Sudah Familiar Dengan Gaya Penulisan Modul Dan Cara Belajarnya Nanti Sama Bapak Ibu Jadi Cara Belajar Kita Mempelajari Modul PPG Dengan Cara Belajar Kita Mempelajari Modul Di UT Itu Sama Cara Yang Ada SQ 2R Cara Belajarnya Kalau Saya Paling Suka Cara Belajarnya Itu Adalah Tidak Dibaca Dari Awal Sampai Akhir Tapi Langsung Kesoal Langsung Kesoal Kemudian Cek Jawabannya Ke Materi Jadi Mempelajari Materi Ketika Memang Itu Ditanyakan Di Soal Itu Lebih Efektif Kalau Menurut Saya Dan Itu Juga Rekomendasi Dari Dosen-dosen Di UT Rekomendasi Dosen-dosen Di UT Bahwa Belajar Modul Itu Tidak Untuk Dibaca Dari Awal Sampai Akhir Materinya Tetapi Tetapi Ada Beberapa Cara Belajar Yang Efektif Di Antaranya Dengan Baca Soalnya Akhir KB Kan Ada Tes Formatif Baca Tes Formatif Kemudian Cek Jawabannya Ke Materi Jadi Kita Baru Baca Materi Ketika Ada Di Pertanyaan Di Soal Di Tes Formatif Begitu Kalau Cara Belajar Modul Yang Saya Dapatkan Dari Dosen-dosen UT Kemudian Ketika Orientasi Masih Baru UT Juga Seperti Itu Diajarkan Baik Kita Coba Lagi Bapak Ibu Seperti Yang Saya Sampaikan Bahwa Kita Belajar Modul Ini Memang Saya Lebih Memilih Dari Soal Ada Soal Berbunyi Seperti Ini Pada Saat Pembelajaran Berlangsung Guru Mengingatkan Peserta Didik Yang Kurang Semangat Dan Kurang Aktif Dalam Belajar Tindakan Guru Tersebut Berarti Memperhatikan Aspek A. Motivasi B. Kultural C. Sosial D. Status Sosial E. Etnik Silahkan Bapak Ibu Di Kolom Chat Silahkan Banyak Sekali A. B. Pak D. A. Bu. Queen Eni A. Odevi A. Bu. Iiswati A. Bu. Rasnawati A. Baik. Luar Biasa. Kita Lihat Semuanya Menjawab A. Iya Betul Jawabannya Memang Betul A. Pak Aprianto C. Biar Beda Jawabannya A. Betul Jadi Siswa kan Kurang Semangat Memang Harus Dimotivasi Oleh Guru Itulah Tugas Guru Dalam Pembelajaran Untuk Memperhatikan Karakteristik Itu Salah Satu Ragam Karakteristik Adalah Motivasi Motivasinya Berbeda-beda Ada Yang Di rumahnya Memang Sedang Punya Banyak Masalah Sehingga Memang Harus Diberi Motivasi Maka Siswa Yang Kurang Aktif Kurang Semangat Perlu Diingatkan Perlu Dimotivasi Ada Lagi Soal Seperti Ini Bapak Ibu Peserta Didik Dalam Suatu Kelas Itu Gaya Belajarnya Beragam Ada Yang Visual Ada Yang Auditori Ada Yang Kinestetik Visual Berarti Dia Lebih Senang Dengan Membaca Melihat Auditori Dengan Dengan Bergerak Nah Ternyata Di suatu Kelas Gaya Belajarnya Ada Semua Siswa Jadi Tidak Seragam Tapi Beragam Ada Yang Visual Ada Yang Auditori Ada Yang Kinesetik Namun Kegiatan Pembelajaran Selama Ini Masih Banyak Yang Konvensional Klasikal Artinya Dicampur Dicampur Agar Dapat Memenuhi Ketiga Gaya Belajar Tersebut Guru Perlu A Menggunakan Metode Cerama Diskusi Tanya Jawab Dicampur Berarti Satu B Menggunakan Program Audio Dan Modul Berarti Seperti kita Sekarang Pake Modul Kemudian Yang C Menggunakan Media Komik Pembelajaran Dan Buku Paket Jadi Siswa Suruh Baca Komik Aja Asal Jangan Komik Sincan Yang D Menggunakan Media Audio Video Dan Percobaan Yang E Menggunakan Modul Dan Powerpoint Berarti Gurunya Harus Menayangkan Powerpoint D LCD Yang Malah Bapak Ibu Jawabannya Silahkan Diketik Di kolom chat Oh Ini Sudah Ya Ibu Nurdiyah D Ibu Wahyu D Ibu Devira D Kemudian Ise D Ibu Nurdiyah D Ibu Fatma D Ibu Devri D Ibu Iswati D Ini Pak Aprianto Belum Menjawab Biasanya Dia Beda Sendiri Baik Kita Lihat Jawabannya Apa Bapak Ibu Ya Jawabannya Betul Sekali D Menggunakan Media Audio Video Dan Percobaan Audio Berarti Dia Apa Berarti Guru Mengakomodir Siswa Yang bergaya Belajar Auditoring Video Berarti Si Guru Mengakomodasi Gaya Belajar Siswa Yang Visual Percobaan Atau Eksperimen Atau Demon Atau Eksperimen Itu Berarti Guru Mengakomodasi Siswa Yang Gaya Belajarnya Kinesetif Jadi Semua Ada Luar Biasa Bapak Ibu Ini Pak Aprianto Sudah Jago Jago Pak Aprianto Ini Saya Yakin Lulus Semua Ini Luar Biasa Anak Didiknya Anak Didiknya Muridnya Pak Aprianto Luar Biasa Baik Kita Lanjut Bapak Ibu KB3 KB3 Ini Teori Belajar Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Teori Belajar Behavioristik Nah Ini Kita Mulai Masuk Ke Teori Belajar Yang Pertama Adalah Behavioristik Yang Di Inisiasi Oleh Thorndike Teori Belajar Behavioristik Menyatakan Bahwa Belajar Adalah Perubahan Tingkah Laku Jadi Kata Kuncinya Adalah Perubahan Tingkah Laku Seseorang Dianggap Belajar Jika Ia Telah Mampu Menunjukkan Perubahan Tingkah Laku Pentingnya Masukan Atau Input Yang Berupa Stimulus Dan Keluaran Atau Output Yang Berupa Respon Jadi Kalau Di Ujian Nanti Di Ujian Nanti Ada Kata-kata Stimulus Respond Sudah Pasti Behavioristik Sudah Pasti Behavioristik Dan Sifatnya Memang Lebih Drill Lebih Teacher Center Jadi Berpusat Pada Guru Nah Sekarang Teori Belajar Yang kedua Kognitif Kalau pertama Behavioristik Yang kedua Kognitif Sesuai Dengan Namanya Kognitif Ini Berarti Artinya Adalah Tentang Ini Pengetahuan Kognitif Jadi Pengertiannya Teori Belajar Kognitif Adalah Perubahan Persepsi Dan Pemahaman Yang Menurut Para Ahli Teori Belajar Kognitif Ini Yang Namanya Perubahan Persepsi Dan Pemahaman Ini Tidak Harus Selalu Berbentuk Perubahan Tingkah Laku Jadi Ini Berarti Lebih Luas Daripada Behavioristik Jadi Kalau Behavioristik Itu memang Harus Sesuatu Yang Terindra Sesuatu Yang Empiris Sesuatu Yang Tampak Sesuatu Yang Terukur Bapak Ibu Kalau Baca Di Modul Dan Baca Di Sumber Sumber Lain Karena Di Modul Itu Kan Bapak Ibu Ada Link Ada Link Menuju Sumber Lain Lain Bapak Ibu Bisa Diklik Link Supaya Dia Nanti Menuju Ke Sumber Lain Yang Lebih Dalam Lagi Mempelajari Tentang Apa Itu Behavioristik Nah Dari Sumber Sumber Itu Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Behavioristik Itu Hanya Menilai Yang Terukur Yang Terlihat Yang Tampak Kulit Luar Nah Gitu Itu Behavioristik Bapak Ibu Kuncinya Jadi Dia Hanya Hanya Mengukur Sesuatu Yang Memang Tampak Empiris Bisa Diukur Miserable Kalau Bahasa Inggrisnya Bisa Diukur Ini Agak Berbeda Dengan Kognitif Kalau Kognitif Perubahan Itu Memang Yang namanya Belajar Memang Perubahan Tetapi Perubahan Itu Tidak Harus Sesuatu Yang Tampak Artinya Tidak Harus Sesuatu Yang Berupa Tidak Laku Tetapi Juga Bisa Berbentuk Perubahan Pemahaman Atau Pengetahuan Jadi Disini Berarti Alat Ukurnya Agak Berbeda Nanti Alat Asesmen Agak Berbeda Dengan Behavioristik Artinya Dia Lebih Luas Lagi Bukan Hanya Mengukur Perubahan Tinggal Laku Bukan Hanya Mengukur Sesuatu Yang Tampak Tetapi Juga Dia Nanti Akan Mengukur Bagaimana Perubahan Pemahaman Dan Pengetahuannya Itu Untuk Kognitif Kemudian Bapak Ibu Selanjutnya Adalah Behavioristik Yang Kedua Kognitif Yang Ketiga Konstruktivistik Apa Bedanya Konstruktivistik Dengan Behavioristik Kalau Behavioristik Itu Lebih Bersifat Dijajalkan Oleh guru Kesiswa Kalau Konstruktivistik Sebaliknya Siswa Yang Mengkonstruksi Yang Membangun Pengetahuannya Sendiri Itu Bedanya Jadi Siswalah Peserta Didiklah Yang Nanti Akan Melakukan Pembangunan Di Otaknya Di Pengetahuannya Pembentukan Struktur Kognitifnya Ini Berbeda Dengan Behavioristik Yang Mengasumsikan Bahwa Perubahan Sesuatu Emang harus Dijajalkan Dipaksakan Oleh guru Begitu Jadi itu Perbedaan-perbedaan Antara Behavioristik Kemudian Kognitif Kemudian Konstruktivistik Dan memang Ketiganya Tidak Tidak Berbeda Secara Diametral Artinya Tidak Bertolak Belakang Sama Sekali Tidak Ada Juga Irisan-irisan Ada Juga Irisan-irisan Sebenarnya Ketiganya Ada Beririsan Tetapi Juga Ada Perbedaannya Seperti Yang Sampai Kita Coba Cek Dengan Beberapa Soal Oh maaf Ada Satu Lagi Saya Yang Terakhir Humanistik Nah Humanistik Ini Tujuannya Adalah Memanusiakan Manusia Jadi Belajar Menurut Teori Ini Sudah Berhasil Berhasil Jika Siswa Telah Memahami Lingkungan Dan Dirinya Sendiri Jadi Pada Humanistik Ini Bersifat Teklet Artinya Dia Tidak Memantinkan Model Pembelajaran Dia Tidak Memantinkan Bentuk Belajarnya Seperti Apa Yang Penting Hasilnya Adalah Memanusiakan Manusia Begitu Jadi Ketika Sebuah Pembelajaran Itu Sudah Bisa Membuat Peserta Didik Memahami Lingkungan Dan Dirinya Sendiri Ya Untuk Apa Saya Diciptakan Misalnya Untuk Apa Saya Jadi Anak Dan Seterusnya Itu Dianggap Sudah Berhasil Tidak Terlalu Lagi Peduli Dengan Bentuk Pembelajarannya Seperti Apa Nah Aplikasi Teori Humanistik Dalam Maaf Aplikasi Teori Humanistik Dalam Ketua Pembelajaran Cenderung Mendang Siswa Untuk Berpikir Induktif Induktif Jadi Dari Dari Khusus Keumum Dari Khusus Keumum Seluruh komponen Pendidikan Memiliki Tujuan Yang Sama Yaitu Terbentuknya Manusia Yang Ideal Manusia Yang Dicita Citakan Yaitu Manusia Yang Mampu Mencapai Aktualisasi Diri Pernyataan Tersebut Merupakan Bagian Dari Teori Jadi A Behavioristik B Cognitivistik C Konstruktivistik D Humanistik E Cybernetik Yang Bapak Ibu Silahkan Kebanyakan Kita Lihat Iya Betul Luar biasa Bapak Ibu Jadi Kata kuncinya Adalah Terbentuk Manusia Yang Ideal Berarti Ketika kita Ujian Carilah Kata-kata Kunci Dari Setiap Soal Ada Soal Yang Panjang Tidak Perlu Kita Baca Semua Yang Penting Ketemu Kata Kuncinya Bahwa Ketika Ada Kunci Manusia Yang Ideal Sudah Pasti Dia Mengarah Ke Humanistik Baik Kita Lanjutkan Bapak Ibu Menurut Brunner Apabila Seseorang Memahami Objek Objek Atau Dunianya Melalui Gambar Gambar Dan Visualisasi Verbal Dengan Kata lain Peserta didik Belajar Melalui Bentuk Perumpamaan Atau Perbandingan Hal ini Merupakan Tahapan Dari Titik-titik A Enaktif B Intuitif C Ikonik D Simbolik E Konflik Nah ini tentang teori Brunner nih Bapak Ibu Silahkan Yang mana jawabannya ya Ada beberapa yang menjawab Tentang teori Brunner Kebanyakan jawabannya C Kita lihat Ya betul Luar biasa Bapak Ibu ini ya Ya Kata kuncinya adalah Gambar Gambar itu kan Icon ya Gambar itu icon Atau ikon Jadi Emang betul Jawabannya C Ikonik Karena nanti Ada tahapan lainnya Kita being inaktif Intuitif Untuk teori Brunner ini Kita lanjutkan Ke KB4 Kalau begitu ya KB4 ini Berbicara tentang Kurikulum pendidikan Di Indonesia Nah Konsep kurikulum Menurut pandangan Para ahli Dapat dipandang Dari tiga konteks Yaitu kurikulum Sebagai mata pelajaran Jadi kurikulum itu Konteksnya sebagai mata pelajaran Sebagai kegiatan pengalaman Dan sebagai perencanaan Berarti ada tiga konteks kurikulum Kemudian Nah Perkembangan kurikulum ini terjadi Sebanyak Sepuluh kali perubahannya Dari mulai Kurikulum 47 52 64 68 75 84 94 Kemudian KBK 2004 KTSP 2006 Dan KURTILAS Kurikulum 2013 2013 Dan dulu sempat mengemuka Beberapa tahun yang lalu Kurikulum 2013 Ini akan diganti lagi Dengan KURNAS Kurikulum Nasional Tapi sampai saat ini Belum ada kabar lagi Nah Indonesia telah banyak belajar Dari kurikulum Kurikulum tersebut Jadi Indonesia itu Lumayan sering ya Kurikulum Untuk KURTILAS aja kan Kita sebenarnya Belum sepenuhnya Menguasai Belum sepenuhnya Mampu Mengimplementasikan Dengan Sesuai keinginan Kurikulum tersebut Itu setidaknya Yang saya alami Gak tahu Kalau Bapak Ibu Mungkin sudah bisa Mengimplementasikan Sepenuhnya Kalau saya memang Untuk KURTILAS 2013 ini memang Ada beberapa yang Belum bisa Dan Kalau mau diganti lagi Berarti Belum sempurna Tapi sudah diganti lagi Nah Tetapi dari Sepuluh kali itu Dikelompokkan menjadi Tiga Yang pertama Kurikulum sebagai Rencana pelajaran Yaitu Kurikulum 47 Sampai 68 Kemudian Yang kedua Kurikulum berbasis Pada pencapaian Tujuan Kurikulum 75 Sampai 94 Nah ini Kalau tidak salah Waktu Kalau yang seusia saya Mungkin Waktu masih SD Masih ingat Dengan T Itu Itu adalah Kurikulum berbasis Pada pencapaian Tujuan Tujuan Instruksional Umum Tujuan Instruksional Khusus Memang fokusnya Ketujuan Untuk kurikulum Yang berbasis Pada pencapaian Tujuan Yang ketiga Kurikulum berbasis Kepada kompetensi Kepada Kemampuan Kepada Ya Keahlian Itu 2004 Sampai 2013 Sejarah Sejarahnya Perubahan Kurikulum Kemudian Peran utama Dari Kurikulum Yang dinilai Sangat penting Yaitu Peran Konservatif Konservatif Itu secara singkat Berarti Melestarikan Kemudian Kreatif Kreasikan Kemudian Kritis evaluatif Mampu Mengevaluasi Hasil belajar Peran Kurikulum Harus berjalan Seimbang Dan harmonis Agar dapat Sesuai Dan memenuhi Tuntutan Keadaan Jika tidak Maka dalam Implementasinya Akan terjadi Ketimpangan Atau Ketidaksesuaian Yang berdampak Pada Kegagalan Dari Suatu Implementasi Yang tidak Membekalkan Secara tepat Kepada Situ Terkait Apa yang Dipelajari Bagaimana Mempelajari Dan mengapa Dipelajari Menyelaraskan Ketiga Peranan Tersebut Menjadi Tanggung Jawab Semua Dalam Proses Pendidikan Termasuk Guru Sebagai Ujung Tombak Pelaksana Kurikulum Itu Secara Normatif Seperti Itu Kemudian Kurikulum Perdasarnya Sebuah Sistem Artinya Kurikulum Merupakan Suatu Kesatuan Yang Terdiri Dari Komponen Komponen Yang Saling Berkaitan Antara Satu Dengan Yang Lain Kurikulum Sistem Terdiri Dari Komponen Karena Antarkomponen Saling Berhubungan Dan Saling Mempengaruhi Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Komponen Komponen Kurikulum Diistilahkan Sebagai Anatomi Kurikulum Yang Terdiri Dari Anatomi Itu Berarti Tujuan Isi Aktivitas Belajar Dan Evaluasi Yang Digambarkan Sebagai Suatu Keterpaduan Itulah Anatomi Kurikulum Kemudian Yang Terakhir Tantangan Tantangan Kurikulum Yang Harus Dihadapi Di RMA Sedepan Adalah Bonus Demografi Indonesia Digadang Sebagai Negara Yang Akan Mendapat Bonus Demografi Yang Puncaknya Akan Terjadi Di Tahun 2045 Katanya Dan Inilah Yang Membuat Negara Lain Takut Karena Negara Lain Sebaliknya Demografinya Itu Akan Semakin Menurun Contoh Misalnya Di Jepang Tingkat Kelahiran Makin Sini Makin Berkurang Kalau Indonesia Justru Akan Makin Banyak Penduduk Dan Usia Produktifnya Justru Yang Paling Dan Ini Menjadi Peluang Sekaligus Tangan Bagaimana Kurikulum Bisa Menjawab Itu Kemudian Teknologi Di ruang Kelas Yang Makin Sini Makin Canggih Apalagi Dengan Masa Pandemi Ini Kemudian Globalisasi Dan Perubahan Ujakan Pendidikan Kemudian Pendidikan Di Abad 21 Islah Di Antara Tantangan Tantangan Kurikulum Ada soal Kurikulum Indonesia Telah Mengalami Perubahan Sebanyak 10 Kali Jika Dikelompokkan Dalam Jenisnya Kurikulum Yang Dikembangkan Pada Tahun 2004 Sampai 2013 Termasuk Jenis Kurikulum Titik A Kurikulum Berbasis Pada Pencapaian Tujuan B Berbasis Pada Pencapaian Proses C Sebagai Rencana Pelajaran D Berbasis Pada Kom Kompetensi Berbasis Konten Pembelajaran Baik Wah Ini udah Pinter-pinter Sekali ya Bapak Ibu Ya Betul Jawabannya Adalah Berbasis Pada Kompetensi 2004 Sampai 2013 Karena Tadi Yang 76 Sampai 94 Itu Berbasis Pada Pencapaian Tujuan Baik Kita Lanjut Kurikulum Bukan Hanya Dipandang Sebagai Seperangkat Mata Pelajaran Dan Silabus Namun Juga Harus Dipandang Sebagai Saya Enggak Usah Bacakan Bapak Ibu Pasti Langsung Menjawab Apakah A B C D Jika Terima Menjawab Kebanyakan Kebanyakan Bapak Belum Panjang A A A A A Jika Kebanyakan Menjawab A Betul Ya Bahwa Kurikulum Juga harus Dipandang Sebagai Seperangkat Alat Pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik baik jadi apa namanya bukan hanya seperang mata pelajaran dan silabus tetapi memang itu harus disesuaikan dengan peserta didik nah disinilah sesungguhnya pada konteks inilah yang lebih tepat adalah KTSP sesungguhnya karena KTSP itu menurut saya pribadi ini mohon maaf jika beda pendapat karena KTSP itu kan memang dia diberi ruang untuk menyesuaikan dengan peserta didik dengan tingkat satuan pendidikan tetapi kalau kurikulum pada faktanya itu bukunya sudah ada dari pusat dan seterusnya sehingga ruang bagi guru untuk menyesuaikan dengan peserta didik ini menjadi sempit sesungguhnya menurut saya Bapak Ibu boleh sependapat boleh tidak baik jadi sebenarnya saya pikir ini adalah para peserta yang akan ikut prites PPG saya salah tangkap berarti dari Pak Prianto ini jadi saya pikir ya udah saya buat berseri saja biar gak terlalu apa namanya gak terlalu banyak yang yang diterimanya nanti terlalu ini terlalu over kalau terlalu banyak malah ibarat makan kalau terlalu banyak kan nanti muntah gitu ya baik berarti bagaimana Pak apakah kita coba latihan soal saja atau mau diskusi dulu Pak Prianto silahkan Pak boleh kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu atau mau ditanggapi silahkan soal-soal aja Pak mungkin terkasih tips-tips segitulah baik seperti tadi ya sedikit tips jadi ketika soal ketika soal ini dijawab jawabannya ini kenapa jawaban itu mungkin begitu Bu ya oke seperti itu jadi supaya supaya lebih paham konteks soalnya ya kenapa kok jawabannya bisa C misalnya kenapa bisa B gitu ya baik saya screen lagi berarti bukan Pak Prianto ya Pak Prianto mohon di mute lagi baik kalau begitu ya sudah kita langsung ke konteks soal saja dan Bapak Ibu apa kita bersama menjawab ya seperti biasa di kolom chat ya baik Bapak Ibu untuk nomor satu ini seorang guru mengajar dalam kelas ini sudah tadi ya kita langsung ke nomor dua berarti tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah titik jawabannya Bapak Ibu silakan di kolom chat kenapa salah juga dibahas Pak biar semakin paham oke siap Pak Hasim siap kita bareng-bareng belajar ya iya Pak siap belajar jawabannya adalah E ya Bapak Ibu jadi E itu adalah sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya coba kita cerna soalnya tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal berarti ini masuk ke humanistik ya Bapak Ibu nah humanistik ini berkaitkan dengan implementasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pendidikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti disini kegiatan bakti sosial jadi apa namanya ada sosial-sosialnya begitu ya jadi kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya itu merupakan upaya sekolah membentuk manusia ideal seperti itu Bapak Ibu kenapa salah misalnya yang A guru mengarahkan peserta didik untuk tidak salah cuma yang A itu adalah kaitannya dengan sila ke satu yang B orang itu memberi contoh pada anak-anak untuk tidak melakukan diskriminasi berarti itu sila ke tiga persatuan Indonesia yang peserta didik diajarkan untuk mencintai dan menghormsi peloduk-peloduk dalam negeri peloduk dalam negeri berarti yang kedua sila kedua kemudian pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya ini malah apa kaitannya dengan guru kalau kita lihat maksud soal kan lebih ke upaya upaya siswa sesungguhnya walaupun bisa juga yang D betul cuma memang yang lebih mengkucut ke sila kelima adalah yang D nomor tiga Bapak Ibu berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan yang mana Bapak Ibu praktik pendidikan ya betul yang tiga C Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya jadi karena itu ada proses transfer of knowledge dari guru kepada siswa kalau yang A Ibu Ani sedang membaca buku psikologi itu transfernya tidak ada dia sedang mentransfer dari buku ke dirinya bukan dari dirinya ke siswa peserta didik karena kan yang masuk praktik pendidikan itu dari guru ke peserta didik nomor empat Pak Aprianto mohon nomor empat sebagai humanisasi pendidikan nah ini sudah ya manusia merupakan makhluk otonom sekarang yang kelima Bapak Ibu seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik Bapak Ibu untuk bisa kita memahami betul materi kalau bisa saran saya tidak melihat kunci jawaban kita benar-benar baca soal saja jadi seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah nah berarti ini konteksnya adalah landasan pendidikan kenapa guru harus mempelajari landasan pendidikan A memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik B menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap pengembangan peserta didik C membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas D meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melakukan praktek pendidikan E memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang besar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan yang mana Bapak Ibu kira-kira manfaat kenapa kita harus faham landasan pendidikan jawabannya yang mana kira-kira baik ada yang jawab C ada yang jawab D ada yang jawab D Bu Nubiah D Bu Fatma C Bu Sinta D ada lagi Bu Nazia C Bu Rasnawati C oke lagi sudah ya jawabannya adalah D meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan jadi sifatnya masih deduktif ya umum umum kekhusus jadi ini umum dulu kalau yang C membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran ini adalah menurut saya bukan manfaat memahami laksan pendidikan tapi manfaat memahami model-model pembelajaran jadi yang lebih tepat adalah yang D nomor enam berikut ini implikasi landasan historis berarti landasan sejarah dalam proses pendidikan di Indonesia apa itu implikasinya apa dampaknya bagi bagi kita apa dampaknya bagi kita bagi proses pendidikan di Indonesia terhadap landasan sejarah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyantut Wuri Handayani B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat mulai serak jadi baca aja seperti itu eh seperti itu silahkan yang mana nomor Bu Nazia D Bu Nurdiah A Bu Devi D Bu Deddy B eh Pak Deddy Bu Umti B Bu Nur Sinta A Bu Fatma A Bu Nur Yudita A Bu Devira D baik nomor enam adalah jawabannya A Bapak Ibu jadi guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyantut Wuri Handayani ini nyambung dengan maksud soal yang landasan historis historis itu kan sejarah Bapak Ibu dalam sejarah ada Ki Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa kemudian menelurkan tiga semboyan semboyan yang pertama Ingar Sosung Tulodo semboyan yang kedua Ingg Madio Mangun Karso semboyan yang ketiga Tutwuri Handayani berarti ini historis sejarah baik kita lanjut ke yang ketujuh Bapak Ibu ya pengertian landasan ini dibagi dua yaitu landasan fisik dan landasan konseptual berikut ini yang termasuk landasan konseptual adalah silahkan Bapak Ibu yang mana ada A sampai E Bapak Ibu silahkan konsep ya konseptual ya baik ada yang jawab B ada yang jawab A jawabannya adalah B Bapak Ibu ya konsep itu tentu adalah landa apa juridisnya berarti hukumnya yang mengkonsep dasarnya yaitu Pancasila dan UD 45 jadi landasan konseptual dari pendidikan di Indonesia adalah Pancasila nomor 45 baik ke nomor delapan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik oleh karenanya pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan titik-titik silahkan Bapak Ibu nomor delapan jawabannya apa Bapak Ibu iya baik hampir semuanya dan memang semuanya menjawab A dan memang betul jawabannya A Bapak Ibu yang luar biasa jadi pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan psikologi pendidikan karena kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik bahwa siswa SD masih konkret kemudian siswa SMA sebaliknya sudah bisa abstrak itulah pembelajaran yang mengacu pada landasan psikologi pendidikan nomor sembilan sila pertama Pancasila adalah ketuhan yang maesah oleh sebab itu pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwak kepada Tuhan yang maesah hal tersebut merupakan contoh ini pasti gampang Bapak Ibu silahkan gampang gampang sekali nomor sembilan semuanya menjawab C dan memang betul karena jelas sekali iman takwa pasti religius baik luar biasa Bapak Ibu nomor 10 salah satu tri pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga tapi bukan keluarga cemara orang tua dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan pada hakikatnya orang tua tersebut kalau ada terusannya pada hakikatnya orang tua tersebut menanamkan pada anak titik-titik silahkan Bapak Ibu nomor 10 ada yang jawab D ada yang jawab A ada lagi yang B atau C atau E A D D D D D D D D D majoritas menjawab D dan memang betul jawabannya D kedisiplinan dan tanggung jawab kenapa kedisiplinan dan tanggung jawab kedisiplinan itu ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan berarti kalau misalnya umat islam sholat fi awali waktiha, sholat di awal waktu, berarti disiplin kemudian kenapa tanggung jawab karena si orang tuanya mencontohkan langsung ke anaknya, tidak sekedar menyuruh, hey kamu sholat tapi orang tuanya gak sholat tapi dia, si orang tuanya ikut sholat, ikut mencontoh, berarti disitu adalah tanggung jawab jadi jawabannya nomor 10D baik Bapak Ibu itulah soal untuk KB1 kita ke KB2 Bapak Ibu ini Bapak Ibu KB2 itu tentang peserta didik Bapak Ibu, masih ingat ya, tentang karakteristik peserta didik nomor 1, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan titik-titik operasional konkret Bapak Ibu ini berarti kaitannya dengan psikologi perkembangan yang mana Bapak Ibu kalau yang operasional konkret Ibu Ika itu nama ya bukan ikatan alumni Ika Wahyu nama ya kalau saya Ika UT itu singkatan ikatan alumni ya bercanda baik semuanya menjawab B dan memang betul Bapak Ibu ya karena jelas operasional konkret pasti adalah benda nyata luar biasa Bapak Ibu nomor 2 pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan hari sumpah pemuda pembelajaran berlangsung pada tanggal 28 Oktober ya guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing jadi kata gurunya hei kamu pakai baju daerah masing-masing tindakan tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama aspek titik-titik ya Bapak Ibu yang mana jawabannya silahkan nomor 2 busana daerah ini gampang sekali busana daerah dan semuanya menjawab C ya betul Bapak Ibu jawabannya C etnik jelas karena busana daerah berarti si guru memperhatikan karakteristik berdasarkan etniknya berdasarkan sukunya baik nomor 3 Pak Adit seorang guru SMP10 atau SMPXG SMP10 ajalah Pak Adit seorang guru SMP10 ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga ada keluarga mampu ada yang miskin ada yang orang tuanya menjadi pejabat ada yang sebagai guru dan pegawai swasta namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didik hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama pada titik pada aspek apa nih Bapak Ibu miskin mampu buruh pejabat nah ini jelas gampang Bapak Ibu dan semuanya menjawab betul jawabannya jelas status sosial seperti yang kita bahas tadi pejabat miskin kaya baik nomor 4 Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan prites terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal Bapak Ibu nomor 4 mudah juga semuanya menjawab memang betul kata kuncinya adalah prites prites berarti si guru ingin mengecek kemampuan awal siswa luar biasa Bapak Ibu nomor 5 guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media kadang memutar video pembelajaran kadang memutar CD audio kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan titik-titik Bapak Ibu silakan nomor 5 B B B D jawabannya adalah D Bapak Ibu minat peserta didik kenapa minat karena disitu ada kata-kata di soal itu agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik nah itu jadi minat ya dan kenapa bukan gaya belajar masih ingat Bapak Ibu tadi ketika saya menampilkan powerpoint kalau kalau dasarnya gaya belajar pasti ada percobaan ada percobaan untuk mengakomodasi gaya belajar yang kinestetik tadi nah sedangkan di soal ini tidak ada adanya media saja kadang video kadang CD kadang poster gitu ya jadi memang yang di yang di stimulasi adalah bukan gaya belajar tapi yang di stimulasi adalah minatnya jadi jawabannya nomor 5D jadi itulah pentingnya kita jeli membaca soal nomor 6 Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama nah ini juga keempat silahkan Bapak Ibu nomor 6 silahkan dijawab nomor 6 silahkan Bapak Ibu ada yang A ada yang E kemudian memang kalau kita sekilas membaca ini agak rancu antara A juga betul karena ada kata-kata asal daerah tapi yang E ternyata lebih tepat jadi jawabannya nomor 6 kultural budayanya lagu merupakan komponen budaya begitu Bapak Ibu jadi ya itulah karena kalau ujian itu nanti sama dengan prites kemarin waktu kita prites prites PPG itu kan satu soal itu gak nyampe satu menit Bapak Ibu ya jadi memang mencerna ini memang perlu perlu cepat sekali dan perlu tepat nomor 7 pada saat pembelajaran berlangsung guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar tindakan guru tersebut ber oh ya udah tadi ya gak usah lah lanjut ini sudah tadi kan di PowerPoint ya 8 perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap yang pertama tahap naively egoistic orientation itu tahap dimana anak menilai baik buruk berdasarkan titik-titik silahkan Bapak Ibu nomor 8 ini juga cukup mudah oh baik ada pertanyaan apa-apa etnik dan kultural kalau etnik sukunya Bapak Ibu ya sukunya apa namanya gen gennya darahnya kalau kultural itu adalah hasil karya cipta dari setiap suku atau etnik tersebut jadi kalau etnik itu lebih ke darah lebih ke gen kalau kultur budaya itu lebih ke benda-bendanya baik nomor 8 silahkan ya hampir semua menjawab C betul ya kontrak atau imbal jasa jadi naively egoistic orientation jadi orientasi secara egois dan naif udah naif egois jadi baik berdasarkan kontrak atau imbal jasa jadi kalau misalnya yang menguntungkan bagi dia dianggap baik yang merugikan bagi dia dianggap buruk jadi para koruptor sekarang itu berarti jiwanya sesungguhnya masih jiwa kekanak-kanakan karena mereka masih menilai itu berdasarkan manfaat atau bagi dia kalau manfaat oke proyek saya ambil segala macam jadi perlu diperbaiki lagi kejiwaannya baik untuk yang nomor 8 ini tahapnya silakan dibaca saja Bapak Ibu Nurdia atau perlu saya buka disini kita coba buka ya caranya gampang saja Bapak Ibu kalau mau membuka kita coba bukan define disini keyboardnya ada di mana saja nah ini Bapak Ibu pertanyaan dari Ibu Nurdia kurang diterasi enggak apa-apa asal sambalnya jangan kurang terasi karena kurang sedap baik nah ini Ibu Nurdia jadi pertama tahap prekonvensional yaitu anak usia enam sampai sepuluh tahun yang meliputi aspek obedience and punishment orientation yaitu orientasi anak masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar-salahnya yaitu hukuman dan kepatuhan atau anak menulai baik-buruk berdasarkan akibat perbuatan jadi anak umur enam sampai sepuluh tahun itu wah ini saya dihukum saya dicarekan saya dimarahin saya dimarahin oleh orang tua berarti buruk nih apa yang melakukan ini wah sama orang tua malah dipuji malah dikasih permen oh berarti ini baik nih nah itu ya yang dimaksud dengan obedience and punishment orientation ini salah ketik harusnya punishment ya hukuman kemudian masih di tahap yang sama di enam sepuluh tahun terjadilah tadi aspek naively egoistic orientation yaitu berdasarkan memuaskan keinginan sendiri berdasarkan kontrak atau imbal jasa nah itu jadi ini tahapan di anak enam sampai sepuluh tahun tahap pre-konvensional masuknya yang soal tadi yang kedua tahap konvensional sepuluh sampai tujuh belas tahun disini ada yang disebut baik adalah yang menyenangkan membantu atau disepakati oleh orang lain nah ini tahapan yang sangat rawan ini Bapak Ibu di sepuluh sampai tujuh tahun jadi kalau Bapak Ibu guru SMP SMA ini sangat rawan kenapa karena baik buruk adalah merupakan menurut mereka yang disepakati oleh teman-temannya kalau teman-temannya semua menyepakati bahwa merokok baik yaudah bagi dia itu baik kalau teman-temannya menyepakati bahwa nyimeng atau ngeganja misalnya itu baik yaudah dia akan ikut jadi ini sangat rawan seperti tahap konvensional ini Bapak Ibu kemudian yang selanjutnya post-conventional ya disini diantaranya adalah contractual legalistic orientation orientasi pada legalitas kontrak sosial jadi memang sudah mulai orientasinya ke hukum yang sedang berlaku jadi dan lebih puncaknya lagi nanti ada conscience or principle orientation jadi dia bersifat universal maksudnya apa yang berlaku universal baik dan buruk itu dia ikuti itu jadi lebih luas lagi nah itulah terutama Ibu Nurdia tiga tahap pertama adalah pre-conventional kedua adalah conventional yang ketiga adalah post-conventional sedikit menjawab dari keinginan tahuan Ibu Nurdia baik kita lanjut ke nomor sembilan peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam ada yang visual ada yang ini sudah kita lanjut pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan silakan Bapak Ibu nomor 10 jawabannya apa ya luar biasa ya semua menjawab B dan memang betul ya kata kuncinya adalah motorik kasar motorik kasar itu adalah motorik yang memang langsung terlihat langsung yaitu menendang bola kalau bahasa Inggris ini hard skill hard skill jawabannya dari soft skill menendang bola meronce membuat kalu memasang puzzle mewarnai pola menjiplak huruf itulah semuanya motorik halus kalau menendang bola motoriknya motorik kasar baik Bapak Ibu itu untuk KB 2 tentang karakteristik serta didik kita lanjut ke KB 3 nomor 1 teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon nah ini gampang sekali gampang sekali silahkan langsung dijawab Bapak Ibu udah gampang sekali pokoknya kalau ada stimulus dan respon pasti jawabannya adalah ya betul ya jawabannya betul semua pasti kalau ada stimulus telepon jawabannya adalah behavioristik sudah pasti walaupun kalau kita baca lebih dalam Bapak Ibu kalau literasi lebih dalam behavioristik terbagi dua lagi silahkan Bapak Ibu buka lagi modulnya itu ternyata behavioristik juga terbagi dua nomor dua apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai hal ini merupakan prinsip belajar dari titik-titik silahkan Bapak Ibu nomor dua nomor dua silahkan discanin dulu discan dulu kata kuncinya atau dilihat dulu kata kuncinya nomor dua beberapa sudah menjawab dan jawabannya B trial and error ya betul trial and error jadi coba-coba terus kata kuncinya adalah yang atas melakukan sesuatu sampai jadi terus mencoba sampai ketemu ketemu yang diinginkan berarti diteruskan kalau yang tidak diinginkan dihilangkan terus trial and error dicoba-coba terus sampai mendapatkan sesuatu yang diinginkan nomor tiga nah ini nomor tiga contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah silahkan Bapak Ibu ini berarti implementasinya dari behavioristik silahkan ingat kata kunci nah ingat kata kunci pokoknya setiap soal yang dibaca atau yang ditangkap adalah kata kuncinya baik semua ternyata sudah luar biasa menangkap kata kuncinya bahwa behavioristik kata kuncinya ada stimulus atau respon dan yang ada kata-kata itu ada C ya betul ya memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar ya betul jawabannya C jadi kita gak usah pusing-pusing pokoknya ingat-ingat kata kuncinya nomor empat seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama yaitu terbentuknya manusia yang ideal lain udah tadi nomor lima aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar aktif berpikir menyusun konsep-konsep serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori silahkan Bapak Ibu ditangkap dulu kata kuncinya kalau sudah ditangkap kata kuncinya silahkan ini opsinnya A sampai E silahkan ya hampir semua menjawab C kata kuncinya adalah menyusun menyusun berarti mengkonstruk menyusun itu kan bahasa 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 Inggrisnya constructing mengkonstruk berarti konstruktivistik jadi jawabannya betul nomor lima adalah C konstruktivistik nomor enam sudah ya tadi kata kuncinya gambar berarti ikonik ibu siapa tadi ingin tahu prosesnya brunner atau gak usah gak usah ya ada inaktif ada ikonik nomor tujuh pada tahap konseptualisasi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah titik-titik nah silahkan Bapak Ibu konseptualisasi selamat menikmati ada yang A ada yang B ada yang C belum ada yang D ini beragam jawabannya ya jawaban yang betul adalah A mampu memecahkan masalah baik kita coba cek ke atas Bapak Ibu ya nah inilah gaya belajar di UT yang diajarkan dosen-dosen perusahaan adalah selalu mengecek kalau memang misalnya kita belum yakin tidak usah dibaca modulnya soalnya saja langsung lalu kalau enggak ngerti ditek nah ini konseptualisasi tapi kadang soal juga salah coba kita cek ya Bapak Ibu tadi ada nah ini konseptualisasi itu teori dari David E. Cole jadi konseptualisasi itu katanya adalah mampu mampu membuat peraturan-peraturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun berbeda-beda tetapi mempunyai randasan yang sama generalisasi ini adalah pemecahan masalah Bapak Ibu nama lain dari kan ketika kita membuat skripsi ya itu diharapkan membuat teori yang bisa digeneralisasi jadi bisa untuk memecahkan masalah bahwa dimanapun kejadiannya yang namanya air pasti mengalir dari atas ke bawah itulah generalisasi walaupun di sungai di laut dimana yang namanya air pasti mengalir dari atas ke bawah itu nama lain dari pemecahan masalah baik jadi kadang kita dibelokkan secara berpikirnya nah ini kita bisa juga dibelokkan dengan mampu membuat peraturan nah tetapi kalau kita baca lagi ke atas tadi yang dimaksud bukan peraturan ini bukan peraturan dari sisi yuridis tetapi generalisasi generalisasi itu lebih dekatnya ke memecahkan masalah baik sekarang nomor 8 pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif nah ini gampang juga silahkan jelas kognitif gampang sekali hampir semua menjawab dan memang betul jawabannya ya kemampuan untuk memecahkan masalah karena kan tadi teori belajar kognitif artinya adalah bagaimana siswa mempunyai pemahaman dan pengetahuan berarti dia punya kemampuan untuk memecahkan masalah karena dengan pemahaman itulah dia bisa memecahkan masalah jadi kognitif ini yang disasar lebih tinggi daripada behavioristik behavioristik kan yang penting tingkah lakunya berubah ada masalah belum tentu bisa memecahkan gitu kan kalau kognitif memang dia diarahkan untuk bisa memecahkan masalah yang nomor sembilan silahkan Bapak Ibu di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali silahkan yang mana yang menurut Habermas Baik Baru Bu Ana saja yang jawab Bu Ana Bu Rasnawati sudah jawab Saya belum tahu Pak belum baca tidak tidak apa-apa Baik Biar harus baca kita bareng-bareng saja kita cek disini Habermas Nah ini Nah ya Teknikal Praktikal dan emansipatory ya mohon diingat teknikal kemudian praktikal ya teknikal praktikal emansipatory kita lihat teknikal teknis berarti ya praktikal praktis emansipatory oke kecuali katanya berarti tinggal yang C dan E yang mana yang mana coba yang mana coba teknikal praktikal emansipatory kita cek kita cek lagi ke atas oke nah ini ya perubahan jadi emansipatory itu tujuan akhirnya perubahan kemudian praktis adalah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya kemudian teknikal berinteraksi dalam dalam belajar teknis oke sudah bisa menangkap Bapak Ibu ya tentang teknikal praktikal dan emansipatory ya teknikal tadi hampir sama karena disana ada kata-kata di program akhirnya itu sains dan matematik sangat penting di teknikal berarti belajar untuk menenamkan konsep berarti E ini masih masuk ke dalam belajar teknis jadi yang bukan tipe belajar menurut Habermas adalah C belajar aktif Bapak Ibu ya belajar aktif baik nomor 10 silahkan di dalam proses pembelajaran perasiswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data membuat dugaan hipotesis mencoba-coba trial and error mencari dan menemukan keteraturan atau pola ya pattern menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum membuktikan benar-benar dugaannya itu ini merupakan penerapan teori belajar nah ini gampang juga ingat dengan kata kunci ya hampir semuanya menjawab D dan memang betul jawabannya D konstruktivistik kata kuncinya adalah bebas kata kuncinya bebas karena kan kita sudah belajar tadi bahwa konstruktivistik itu siswa dibebaskan untuk mengkonstruk sendiri pengetahuannya begitu beda dengan behavioristik yang justru tidak bebas tapi di drill oleh guru baik luar biasa Bapak Ibu ini KB 3 ya terakhir KB 4 kurikulum sebagai seluruh aktivitas perseter didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar keras berarti titik-titik silahkan Bapak Ibu nomor 1 jawabannya apa kurikulum sebagai seluruh aktivitas perseter didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar berarti berarti ini kan tadi masih ingat ya ketika paparan powerpoint kurikulum itu bisa berarti 3 kan ya bisa berarti 3 hal diantaranya aktivitas perseter didik silahkan Bapak Ibu nomor 1 ingat kata kunci Bapak Ibu ingat kata kunci baik ada yang B ada yang D A C sama E nya tidak ada kata kuncinya Bapak Ibu adalah di dalam maupun di luar kelas berarti yang tepat adalah yang B menyusun racangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sain di dalamnya berarti di kelasnya ketika apa namanya ketika menyusun laporan hasil kunjungan kebun binatang di luar kelasnya adalah ya tentu ketika ke kebun binatang itu sendiri jadi nomor 1 adalah B Bapak Ibu ya di kata kuncinya di dalam dan luar kelas nomor 2 sudah ya tadi nomor 3 nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan penjelasan tersebut merupakan nah ini kata kuncinya dulu dipahami silahkan ditangkap dulu kata kuncinya sudah ya silahkan sekarang jawabannya Bapak Ibu A, B, C, D, atau E ya baik luar biasa ya semuanya memilih B dan betul betul B peran kritis dan evaluatif kata kuncinya adalah nah itu kan ada kata-kata tidak hanya mewariskan nilai tidak hanya tapi kalau mewariskan nilai berarti konservatif 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 itu artinya mewariskan nilai melestarikan tetapi justru ini tidak hanya melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya jadi ada 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 kekritisan di situ dan ada ada evaluasi di situ mana yang tidak perlu diwariskan dan mana yang harus diwariskan jadi tidak semua budaya itu layak diwariskan gitu ya mohon maaf misalnya budaya telanjang itu juga menurut teori ini tidak perlu diwariskan gitu ya nah jadi betul jawabannya B gitu nomor 4 silahkan Bapak Ibu di bawah ini di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum juga cukup mudah berarti dicari yang kecualinya Bapak Ibu yang kecualinya mana mohon ikat kata kunci Bapak Ibu baik nomor 4 kata kuncinya adalah implementasi kurikulum berarti penerapan Bapak Ibu penerapan kurikulum jadi kurikulumnya sudah jadi diterapkan berarti kurikulum ini kan ada komponen-komponennya termasuk program-program program-program pembelajaran ini dikembangkan berarti yang A termasuk dalam implementasi yang B pelaksanaan pembelajaran itu sendiri sebagai bagian dari kurikulum komponen kurikulum berarti termasuk nah yang C ini pengembangan kurikulum ini tidak termasuk ke dalam kajian pokok implementasi jadi kalau implementasi penerapan ini kurikulumnya sudah jadi tinggal diterapkan jadi tidak tidak berbeda dengan mengembangkan kalau pengembangan itu bukan implementasi jadi nomor 4 jawabannya C nomor 4 jawabannya C yang tidak termasuk ke dalam implementasi kurikulum nomor 5 kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata merancang juga termasuk implementasi Pak ya betul kalau Ibu mau kita coba cek ya kita cek ke atas oh tidak ada oke berarti kata-katanya kita implementasinya adil Terima kasih. Kurikulum, kajian pokok implementasi kurikulum itu adanya di... ...mengembangkan program. Terima kasih. Yang saya pahami bahwa maksud pertanyaan ini adalah kurikulum yang sudah ada tinggal diimplementasikan. Jadi kajian pokok implementasi kurikulum itu adalah kurikulum ini sudah berbentuk tinggal merancang dokumen. Berarti dokumennya tinggal dibuat. Kemudian mengembangkan program. Apa saja yang ada di dalam kurikulum itu untuk pelaksanaannya. Kemudian yang B, pelaksanaan pembelajaran. Dilaksanakan kurikulumnya. Kemudian setelah selesai, dievaluasi proses yang sudah tadi. Nah yang dari lima ini, yang paling tepat menurut saya yang tidak termasuk ke dalam kajian pokok adalah yang C, pengembangan kurikulum. Itu adalah di luar dari proses kajian pokok implementasi kurikulum. Jadi setelah dievaluasi, untuk diterapkan lagi atau untuk dibuat kurikulum lagi di tahun ajaran depan, itu baru dibuat pengembangan. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Nanti kalau berapa-berapa lain boleh, sumber lainnya boleh ditunjukkan. Nomor lima, kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus. Namun juga harus dipandang sebagai, oh ini sudah tadi ya, sudah ini. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor. Silahkan Bapak Ibu dicerna dulu kata kuncinya. Ya, sudah tangkap ya kata kuncinya. Silahkan Bapak Ibu yang mana jawabannya. Ya, hampir semua membenjawab, bahkan semuanya yang menjawab betul sekali. Sudah jelas kata kuncinya adalah Sumber literasi, bahan bacaan, tapi sekolah tidak mempunyai bahan bacaan itu. Berarti sarana dan fasilitas sekolahnya memang kurang dalam hal bahan bacaan. Baik, untuk selanjutnya adalah nomor tujuh. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti, silahkan Bapak Ibu nomor tujuh. Cukup panjang ini. Yang penting, kata kuncinya ditangkap dulu ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Mungkin kita banyak yang terkecoh ketika membaca soal ini. Saya juga mungkin terkecoh kalau waktunya cuma di bawah satu menit. Mungkin saya juga akan memilih C. Kenapa? Karena seolah-olah benar. Tetapi kalau kita punya waktu luang seperti sekarang ini, kita baru menyadari bahwa yang C ini hanya pengulangan saja dari pertanyaan. Hanya mengulang. Jadi bukan menjawab, tapi mengulang. Yang menjadi jawabannya sebenarnya adalah yang D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Itu jawaban atau kesimpulan dari premis. Dari premis di atas bahwa dalam mengembangkan kurikulum itu, guru itu mempertimbangkan. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Kemudian, visi-misi tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi, visi-misi pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat ini menjadikan si guru tersebut mengembangkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Begitu, Bapak Ibu. Jadi nomor tujuh jawabannya D. Nomor delapan, silahkan Bapak Ibu. Friedman ya. Ya, kata kuncinya dulu, silahkan. Berarti sekarang langsung ke opsinya. Opsinya terpisah lagi. Ya, silahkan. Gimana ini? Secara memperlihatkannya ya. Ya, ini dulu ABC dulu, Bapak Ibu. Silahkan. Ada enggak jawabannya D, A, B, C. Sekarang diperlihatkan yang D sama E. Yang mana, Bapak Ibu? Baik, nomor delapan ini. Jadi kata Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk apa? Jadi perkembangan teknologi yang cepat ini bisa digunakan untuk apa? Jadi teknologi ini adalah Ya, betul Bapak Ibu ya. Jawabannya betul B ya. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasinya untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Ini saya yakin saya pribadi kalau di tes yang sebenarnya belum tentu milih B, karena sangat banyak optinya dan waktunya kan satu soal itu di bawah satu menit ya. Karena kita waktunya sekarang santai, jadi kita bisa milih B. Bahwa teknologi yang begitu cepat itu harus diidentifikasi perkembangannya oleh si guru ya. Kemudian setelah diidentifikasi, siapkan strategi untuk mengantisipasinya begitu dalam mengejar ketertinggalan itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ketika tesnya nanti kita masih ingat hal tersebut. Nomor 9 masih kata Friedman. Silahkan Bapak Ibu, nomor 9. Ini masih lanjutan dari nomor 8 berarti ya. Masih lanjutan dari nomor 8, bahwa setelah disiapkan strategi untuk mengantisipasinya dan untuk beradaptasi, begitu kan di nomor 8 itu ya, jawabannya itu ya. Maka apa yang harus dilakukan guru dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tadi? Jawabannya hampir semua menjawab C. Dan memang betul jawabannya C ya. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. inilah yang dimaksud dengan TPA CK gitu ya. Dan juga blended learning tadi. Terutama TPA CK tadi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Terakhir, dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu, silakan Bapak-Ibu nomor 10. UNESCO. UNESCO itu pengennya apa? Ya. Kita panggung jawab ya. Kebanyakan C ya. Baik. Betul, Bapak-Ibu nomor 10 jawabannya C ya. Jadi ternyata UNESCO itu program barunya ingin mengintegrasikan, ingin menyatukan antara sains dengan nilai religius. Kalau benar seperti itu bagus ya UNESCO ya. Karena selama ini ilmuwan-ilmuwan barat itu justru memisahkan antara sains dengan nilai religius. Maka mereka lebih percaya teori evolusi dibanding nilai-nilai ketuhanan. Bahwa semua alam semesta ini menurut mereka adalah hasil evolusi. artinya ada dengan sendirinya. Nah, dengan UNESCO misalnya ingin mengintegrasikan ya akhirnya ilmuwan harus berkesimpulan bahwa semua ini ada yang menciptakan. Yaitu Tuhan ya. Allah subhanahu wa ta'ala wabarakatumat Islam. Baik, Bapak-Ibu. Luar biasa. Waktu sudah melebihi dari yang diberikan oleh Pak Aprianto kepada saya. Kupas-kupas buah manggis puas-tenang puas. waktunya sudah habis ya. Buah durian, buah nangka, buah nangka, itu nama-nama buah. Mohon maaf atas segala kekurangan, Bapak-Ibu. Bila tukup kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aprianto. Silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ferdi, luar biasa sekali. Teman-teman, kita Alhamdulillah masih diberikan kekuatan kemauan untuk bertahan belajar ya. Mohon maaf atas kekeliruan informasi yang saya sampaikan di awal, Pak Ferdi. Semoga kita tetap bisa sharing ilmu. Jangan ditutup dulu, teman-teman. Kita mau foto bersama. Mohon untuk ditampilkan gambar tercantik dan tergantengnya. Oke. Sudah siap ya. Saya foto dulu. Buat laporan ke Pak Jokowi. Siap. Layar pertama. Satu. Dua. Tiga. Layar kedua. Satu. Dua. Tiga. Ya. Teman-teman, Pak Ferdi mudah-mudahan tidak keberatan ya memberikan apa namanya post-test. Nanti mohon ya antara 10 sampai 20 soal untuk di bagian ke teman-teman. Untuk yang matematika, insya Allah malam Jumat kita berikan post-test-nya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan, diakhirkan. Jadi nanti pembahasannya akan diberikan di hari Senin atau selesanya. Seperti itu. Demikian, mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Mudah-mudahan bisa diperbaiki di lain kesempatan. kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Pak.